Terima kasih Anda masih bersama kami di Tangkis. Pemirsa Polres Tapanuli Utara berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan Kristina Borugultom, siswa SMK warga desa Banuarea kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara. Pelaku tega menghabisi nyawa korban, lantaran sakit hati dimaki dan diludahi korban. Pelaku pembunuhan siswa SMK yang ditemukan tewas tanpa busana di perladangan Dusun Huta Sitolutolu, desa Hutapea Banuarea Tarutung, yang terjadi 5 Agustus lalu, ditangkap ke Polres Tapanuli Utara. Pelaku RH 36 tahun, tak lain adalah tetangga korban. Pelaku tega membunuh korban lantaran sakit hati dimaki korban. Kejadian berawal saat pelaku melihat korban berjalan kaki, lalu pelaku RH mengajak korban untuk dibonceng, namun ditolak korban. Korban juga melontarkan kata makian kepada pelaku hingga menyurut emosi tersangka, lalu menghabisi nyawa korban. Meski ditemukan tanpa busana, tersangka mengaku tidak menjabuli korban. Pihak kepolisian masih menunggu hasil forensik untuk mengetahui apakah korban diperkosa atau tidak. Selain mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan baju korban, satu unit sepeda motor milik pelaku juga diamankan polisi. Tersangka membunuh korban ini karena tersangka itu marah atau mengalami emosi sesaat. Karena saat dia dalam perjalanan bertemu dengan korban, diminta untuk digonceng, ditolak, kemudian korban itu memarahi atau meludahi dan menyampaikan kata-kata yang sedikit kasar. Sehingga itulah yang membuat tersangka itu emosi. Sehingga burung dan motor, melakukan tidak terkasat dulu ya, tidak terkasat sampai ke depan. Sebelumnya korban Kristina Gultom meninggalkan rumah pada minggu pagi, namun hingga malam hari korban tak kunjung pulang. Keluarga yang khawatir akhirnya bersama warga melakukan pencarian, hingga akhirnya korban ditemukan tewas meninggal di perladangan orang tuanya. Atas perbuatannya, pelaku dijerah pasal 338 KUH Pidana, ancaman 15 tahun penjara. Dari Tawabasa Mosir, Rifandi Lubis, AENews, melaporkan.